Intro Ibu Ibu Akhirnya mereka bertemu Jadi selama ini anak itu tidak mengenali ibunya Itu tidak masuk akal Namanya juga drama sinetron Ayah, apa kau menangis? Ayah menangis! Orang dewasa menangis! Tidak, ayah tidak menangis Ada yang masuk ke mata ayah tadi Sayang, di mana mantel hujan? Kalau tidak ada di lemari, ya ibu tidak tahu, ayah Ah, aku yakin menggantungnya di sini Kemana perginya? Biar saja, umurnya sudah 10 tahun Ayah tidak perlu memakainya lagi, kan? Yang namanya jas hujan itu semakin tua semakin bagus Hah, apa kau membawanya ke binatur setelah aku pakai setahun yang lalu? Aku bisa mengambilnya nanti saat berangkat kerja, ya? Sayang, tidak ada di sana, pergi saja ke kantor, ya? Tidak, musim gugur itu pendek Sebentar lagi pasti berakhir kok Hei, apa kau mau berangkat kerja? Eh, iya, tapi mantelnya Oh, ini? Bagus, kan? Aku melihatnya, waktu itu aku mau membuangnya Waktu aku bersih-bersih, jadi aku mengambilnya Laki-laki harus memakai jas hujan di musim gugur, ya kan? Kau mau membuangnya? Begini, sayang Ada apa, kak? Apakah aku salah bicara? Apa kau harus bertanya? Sayang, aku rasa ayah tidak boleh pakai ke kantor Memangnya kenapa? Dan apa kau benar-benar mau membuangnya? Apa sekarang kau lupa? Apa arti jas hujan itu bagi kita? Tapi kan itu jasnya sudah 10 tahun Nanti kau ditertawakan oleh teman-temanmu Nanti ibu juga ikut ditertawakan Kau kenapa harus mengambil sampah ini? Sampah? Maaf ya, ibu tidak menanyakannya dulu Tapi ayah, benar-benar tidak bisa memakai ini Setidaknya ibu perbaiki dulu Kau tidak akan mengelabuhiku Apakah kau mau membuangnya lagi setelah aku pergi? Begitu kan? Sayang, kenapa dia terlalu membesar-besarkan masalah ini? Simon, apakah kau menyukai suara langka di atas daun? Simon, apakah kau menyukai suara langka di atas daun? Ah, musim laki-laki kesepian Siapa yang akan memahami kesepian ini? Selamat pagi Ada apa? Apa ada yang ingin kau katakan? Oh, ini bagus Tidak Hanya saja kau terlihat berbeda hari ini Benarkah? Aku tidak tahu apa aku terlihat sebagus itu Apa istrimu sedang pergi? Kenapa? Apa aku terlihat kesepian? Tidak Kau datang ke kantor pakai jas hujan lusuh Jadi ku pikir Ibu Choy sedang tidak ada di rumah Tidak Tidak, bukan begitu Hmm, Pak Choy Apa kau habis bertengkar dengan istrimu? Tidak, tidak juga Apa ini mantelmu? Hari ini kau terlihat agak berbeda ya Yang tidak-tidak sahaja Dia bilang hari ini ada rapat penting Masa pakai jas hujan seperti itu? Kakak, jangan menyemur pakaian Sebentar lagi hujan Hah? Tapi kan hari ini tidak diramakan turun hujan Jangan dengarkan dia Lihat saja nanti Kau pasti menyesal Oh, iya, halo Aku Pak Choy Senang bertemu denganmu Sekarang biar ku jelaskan mengenai produk kami Maaf sekali, Pak Ini tidak akan berhasil Maaf Apa yang menjadi masalah? Karena aku tidak bisa percaya pada produkmu Maksud Tuhan apa? Kau berpakaian seperti itu Untuk menemui klien Untuk pertama kalinya Itu sudah menjelaskan produkmu, Pak Apa? Tidak Tapi ini Tidak apa-apa Kita pura-pura saja Ini tidak pernah terjadi Hujan turun Lihat kan? Aku kan sudah bilang tadi Paman Paman, dari mana Paman tahu hari ini akan turun hujan Dua tahun yang lalu pergelangan kaki kiriku terkilir Dan sejak saat itu pergelangan kakiku sakit jika hujan turun Dan hari ini terjadi kan? Wah, keren sekali Itu bukan apa-apa Apapun yang bisa kau pikirkan, aku bisa melakukan jauh lebih banyak daripada itu Lebih baik kau ceritakan saja bagaimana pergelangan kakimu terkilir Oh, ayolah Aku punya nama baik yang harus dijaga Apa? Bagaimana pergelangan kakinya terkilir? Dia itu terguling dari tangga pesawat ketika mengejar seorang gadis cantik Itu tidak benar Mereka tidak akan percaya padamu Ibu, mantel paman itu kenapa? Kusutnya seperti keset Shh, kau tidak boleh berkata begitu Sayang, kau berjalan di tengah hujan Oh tidak, kau pasti sekarang flu ya Ibu, apa ayah sakit Ayahmu yang tidak-tidak saja Ada apa dengan mantelku? Kau tidak tahu apa artinya itu bagiku Ibu, apa maksud ayah? Apa ayah mengigau? Ini kado natal untukmu Kau tidak perlu melakukan ini Aku pikirin itu sempurna untukmu Tapi kalau kau tidak menyukainya, kau boleh membuat kado yang lain Aku membelinya di pusat perbelanjaan di sekitar sini Oh, harganya pasti mahal, iya kan? Apakah kau menyukainya? Itu benar-benar bukan apa-apa Maafkan aku, Hodol Ada apa dengan rambut panjangmu? Ketika kita menonton film dan kau sangat menyukai jas hujan yang dipakainya Aku jadi ingin membelikanmu kado untuk natal Jadi kau memotong rambut indahmu untuk membelikan aku mantel Kalau rambutku akan segera tumbuh lagi kan? Maaf ya, aku tidak bisa mengikat rambutku dengan ini sekarang Cuacanya semakin dingin Jangan pakai satu mantel ya Harus pakai dua Tidak Sama sekali tidak dingin Ini bukan jas hujan biasa Ini menyimpan hangatnya cinta dan kasih sayangmu Tidak akan bisa lebih hangat memakai yang lain Mulai sekarang, aku hanya mau memakai ini saja Apapun cuacanya Karena mantel ini benar-benar membuat badanku jadi hangat Nanti kau bisa terserang, Flood Aku sama sekali tidak merasa kedinginan Ya ampun Sayang, jam tanganmu mana? Tapi aku membeli kado untukmu Kau tidak menjual jam yang diberikan oleh ayahmu itu kan? Tidak, aku cuma meninggalkannya kepada orang lain Jangan khawatir, nanti aku ambil lagi Tidak akan menguntungkan kalau dibuang Oh, kancingnya lepas lagi Dimana ya aku letakkan jarum dan benang? Hei kakak, apa kau membeli jas hujan baru ya? Apa itu berarti yang lama boleh untukku? Maaf, aku tidak mengizinkannya Ini adalah barang yang lama Ayo, ayo melihat karek 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 Itulah orang yang ibu cintai Ini bukan mantel biasa Aku akan memakai ini selamanya Anak-anak, hati-hati Bapak kau baik-baik saja? Iya, aku tidak apa-apa Min Sok Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, ayah Bapak ini yang sudah menyelamatkan aku Lihat, dia memakai mantel Pak, Pak Joy Dia ini adalah anakmu Syukurlah dia tidak terluka Aku pergi dulu ya Ya, Joy di sini Maaf Terima kasih Baik-baik Aku akan mengunjungimu besok Kedengarannya itu kabar bagus Itu dari klien Dia ingin menandatangani kontrak dengan kita Selamat ya, Pak Joy Hari ini kau terlihat sangat luar biasa Ayah selalu membuat ibu marah Ibu ingin tahu dia cari apa sekarang? Mencari apa? Mencari angin? Apa yang ayah cari? Apa ayah benar-benar mencari angin? Hah? Hah, diamlah! Apa kau tahu kukul berapa sekarang? Matikan TV-nya Ayah yang pulang terlambat Kenapa ibu marah padaku? Kau ingin membantah? Apa harus ibu beri pelajaran Agar mengerti? Apa itu? Mengapa kau harus mengganggu ibu? Sekarang aku tidak bisa menonton TV juga Mimi, aku senang sekali kau ada untuk membantu Apa maksudmu? Aku perlu seseorang untuk mengeluarkan barang-barang juga Berhenti membuat kacau Tapi kita mau lari kemana? Oh, anak-anakku sekarang ayah sudah pulang Jangan berisik Nanti tetangga pada bangun Ayah sudah pulang Aduh, ayah jangan berisik Aduh, malu Ayah Tuan putri, tuan putriku Kalian pasti sudah menunggu ayah ya? Iya Kalau begitu Ayah akan memberimu hadiah Ini belilah sesuatu yang lezat Terima kasih ayah Terima kasih ayah Dan cumi-cumi ini adalah bonus Cumi-cumi Hanya karena cumi-cumi Misi selesai Ini punyaku Begini dengan rata Ayah Sayang, aku harus mengatakan sesuatu Apa mau bilang apa? Mau bilang mau mandi silahkan Sayang, aku berhenti bekerja Ini pasti terjadi Jangan khawatir Aku masih muda Aku sudah mengatakan padamu sebelumnya Tapi kebijakan perusahaan berbeda denganku Dan lebih dari itu Aku tidak melihat sebuah visi sayang Jadi percayalah denganku sayang Sayang Aku bilang aku berhenti bekerja Sayang, bangun sayang Mau pergi kemana? Kamar mandi Aku berangkat dulu Sampai nanti Sudah lama aku tidak tidur dengan nyenyak Aku merasa sangat segar Gaya bicaramu selalu seperti orang dewasa Apa ayah masih tidur? Apa ayah tidak bekerja? Tidak, ayah bilang mau sahrian di rumah Wah, aku berhenti sekali Hei, cepat berangkat sana Aku ingin cepat jadi dewasa Supaya aku bisa nonton TV sampai larut malam Dan tidak pergi bekerja saat aku tidak menginginkannya Aku rasa kau lebih tidak dewasa dibanding seorang bayi Menurutmu orang dewasa selalu bisa melakukan apapun yang mereka mau Hei, aku bilang apa? Hei, berhenti di sana Berhenti Aku berangkat ya Ayah, apa ayah hari ini tidak bekerja lagi? Tidak Apa perusahaan ayah sedang istirahat? Iya Benarkah? Perusahaan melakukan istirahat juga? Iya Kenapa kalian tidak berangkat sekolah? Ibu pusing melihat kalian di sini Ayah kalian tidak bekerja, tidak ada pekerjaan Kalau ada form latar belakang keluarga, kalian tulis ayah kalian pengangguran Apa itu benar, ayah? Iya Jadu, kau tidak apa-apa Apa yang akan terjadi pada kami sekarang? Jadu, sekolah kita kalah sini Ayo cepat Baiklah, ayo kita buka halaman 78 Jadu, sikapmu aneh sekali hari ini Kau bahkan tidak membuat ribut di kelas Apa sesuatu terjadi? Jangan bertanya, Minji Sesuatu yang sangat menyedihkan terjadi Sampai nanti ya Baik, sampai jumpa besok Ibu bilang semua tidak berjalan baik Bahkan saat ayah masih bekerja Apa yang terjadi sekarang? Apa ini berarti aku tidak bisa memakai sepatu baru atau baju lagi? Bajunya sudah ibu jahit ya? Terima kasih, bu Ini baju yang bagus sekali Pakaian baru bukan masalah Tapi aku tidak akan bisa makan enak lagi Anak-anak, ayo dimakan Wow, ada lompat Ada banyak yang bisa dimakan dari sisa Minji Jangan sungkan, makan saja Nanti musik Tidak ada jadu Sampai nanti Sampai jumpa Hati-hati ya Sampai nanti Jadu Jadu, ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kau mengikutiku? Aku kan sudah bilang aku mau pulang sendiri Tapi kau tahu kan Ini satu-satunya jalan menuju rumahku Oh, iya ya Jadu, bukankah itu ayahmu? Apa yang ayah lakukan? Memalukan sekali Apa yang kau bicarakan? Ayahku itu sekarang sedang sibuk bekerja di kantor Ya, aku rasa aku salah lihat Oh, Nginji Hari ini kita lewat jalan sini saja Apa? Aku tidak bisa menuju rumahku jika lewat sini Ayo, ikuti aku saja Jadu, apa kau sungguh baik-baik saja? Kenapa aku melakukan itu? Apa yang baru saja aku lakukan? Aku pulang Halo, gadis kecilku Ayah membelikanmu es krim Ayah membelikanmu es krim kesukaanmu, Jadu Benar kan? Ini? Lupakan saja, aku tidak suka Kenapa aku melakukannya lagi? Aku tidak bermaksud begitu Ya, ayo Ayo cepat Sini, kesini Bagus Ayo bermain bola Ini dia Siapa pria itu? Iya, siapa dia? Kenapa dia? Siapa memangnya? Kau kan berbiasa Apa dia disitu? Ayah Semua temanku disini Apa aku harus pura-pura tidak mengenalnya? Memangnya penyelakukan penjaga keamanan? Dia membiarkan pria seperti itu datang ke sekolah kita Apa yang ayah lakukan memalukan sekali Ayo, ikuti saja aku Ayah membelikanmu es krim Bukankah ini kesukaanmu, sayang? Lupakan saja, aku tidak suka Ya, baiklah Aku akan mencari petugas keamanan dan Siapa itu? Jangan bicara sembarangan ya Pria itu adalah ayahku Apa? Jadu bilang dia ayahnya Bu Guru, dia itu adalah ayahku Aku rasa dia sedikit tidak sadar Apa boleh aku mengantar ayahku pulang? Baiklah, Jadu Ayahmu pasti sangat senang sekali Apa? Saat aku masih kecil Aku merasa malu dengan ibuku yang bekerja di pasar Aku pura-pura tidak mengenalnya Jika aku memikirkan sekarang, aku merasa sedih Harusnya ibu tidak boleh melakukan itu Mendadon Panggil ibu-ibu guru sekarang juga Panggil dia Maafkan ayah, Jadu Ayah ingin melihatmu belajar Ayah datang karena Ayah merasa bersalah Ayah tidak pernah datang ke sekolahanmu Ayah sudah membuatmu malu Jadi tolong maafkan ayah ya Aku tidak malu Ayah adalah ayahku Jadu Haruskah kita makan kue beras pedas Dengan tempura dan bangsa juga? Tentu saja Dan dengan telur, sosis dan juga ubi Ayah memang ayah yang terbaik Wah ini hebat Sudah lama sekali ayah tidak makan ini Kenapa kau masih di sini? Kenapa tidak pergi sekolah? Iya, tapi ibu Sudahlah kita bicara nanti Ayo cepat ya, bersiaplah pergi kerja Bosmu baru saja menelpon tadi Bosku? Apa? Apa itu berarti ayah tidak menganggur lagi? Iya, iya Wah itu bagus sekali Dan aku sudah sangat kenyang Aku akan kembali ke sekolah Jelaskan soal visi Katanya berhenti bekerja Ternyata tidak sadar di depan pemimpin perusahaan Tapi itu dia benar-benar terlihat mirip Dengan teman SMPku waktu itu Aku tidak tahu Mau kemana buru-buru ayah? Suara apa itu? Jadu juga dengar ya? Iya Dan aku bisa mendengarku sekarang Itu berasal dari gerbang kita kan? Dimana ayah? Apa aku harus bangunkan ayah? Ayah belum pulang Ibu yakin ayah pasti sedang minum-minum di suatu tempat Aku tidak percaya Kita membutuhkan pria sekarang Iya, ibu tahu Satu Satu Dua Tiga Ayah 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 Jadu Pasti ada kuil baru di sekitar sini Ayah terus mendengar suara kayu dipukul Ayah Ayah Kenapa dengan dahi ayah? Apa ayah ada yang memarahi? Oh tidak Kepala ayah terbentur sesuatu Ayah tidak apa-apa Ayah harus hati-hati Ayah baik-baik saja Tapi bagaimana dengan gerbang kita? Bukankah kita harus mengganti gerbangnya dengan sesuatu yang lembut dan empuk? Benar Ayah mendapatkan bonus kemarin kan? Jadi kita harus renovasi rumah kita ayah Benar Ayah mendapatkan bonus kemarin Tunggu Ayah akan mengambilnya Nanti Kita makan malam di luar saja ya Ya Ayah Ayah memangnya terbaik Di mana itu? Tidak mungkin Apa ayah menghilangkannya? Ayah yakin ayah menyimpannya di dompet ayah Artinya kita tidak makan di luar Aku benci ayah Anak-anak habiskan sarapannya Lalu kalian pergi ke sekolah Apa ini? Apa ibu menyuruhku untuk menulisnya? Tulis yang aku katakan sebelum aku marah Baiklah, ya baiklah aku akan bilang Ini, tapi bukankah ini terlalu banyak bu? Apanya? Tidak, aku pikir kau terlalu lunak Sudahlah, mandi dan pergi kerja sekarang Baik, bu Aku tidak takut pada kertas itu, aku bisa menulis ratus Oh tidak, seribu dari mereka Halo Oh, halo, Ji Young Woo Aku harap ayah tidak pergi minum lagi malam ini Ayah pulang Mereka tidak bisa mengurus apapun di kantor tanpa aku Gadis kecil ayah, kau masih bangun sayang? Kalau begitu ayah akan mandi dulu ya Tunggu Aku harus periksa sesuatu darimu Buang nafas, kau pikir aku pergi minum tadi, aku tidak melakukannya, aku ini bekerja sayang Kenapa, kau tidak percaya padaku? Tidak, buang nafas Astaga, ini Lebih keras Kau ini Ayah, berapa banyak permen karet yang ayah punya? Oh, nafas ayah sedikit bau hari ini, jadi Hanya bau permen karet Puas Aku mandi dulu Semakin mencurigakan Siapa yang telpon malam-malam begini? Halo Maaf Apa? Ayah, tunggu sebentar Maaf, bisa diulangi tidak ya? Biar di loudspeaker Ah, ini dari corner bar Pak Choi Hodol meninggalkan dompetnya di sini Datanglah dan ambillah kemari Besok akan kesana dan segera mengambil dompet Dan isinya Anak-anak, sarapan sudah siap Biarkan aku tidur, ini hari minggu Ayah, ayah terlihat cantik Ayah Jaduh, ini waktunya bangun Tada Ayah yang memasak semua ini Jadi sekarang nikmati saja ya Terima kasih, terlihat enak-enak Ibu, kenapa ayah melakukan ini? Oh, ayahmu melakukannya hanya untuk sementara saja Ah, ayah ini hebat Hah? Benarkah? Ini asin sekali Ah, yang benar saja Coba ayah cicipi Tapi ibu, bukankah sebaiknya ibu yang memasak Ini bahkan tidak bisa dimakan Tidak usah Ayah juga nanti terbiasa Ibu, kenapa ibu menikahi ayah? Kenapa kau bertanya Jaduh? Kenapa kau bertanya Jaduh? Ya, karena ibu tidak menyukai ayah Kenapa kau berfikir? Ibu tidak menyukai ayah sayang Minum terlalu banyak itu kan buruk untuk kesehatan Kalau misalnya hukuman ini membuat ayah berhenti minum kan bagus Dan ayah harus berhenti minum Apa ayah suka minum sebelum ibu dan ayah menikah? Sebelum kami menikah? Coba sebentar ya Ah, benar Ayahmu tidak minum terlalu banyak sebelum kami menikah Apa itu benar? Iya benar Ayahmu tidak bisa minum sama sekali saat itu Pak, aku ingin melamar anak bapak Aku akan membuat nayang selalu bahagia Hahaha, aku suka sekali dengan semangatmu Baiklah, bisakah kau minum? Eh, ayah Hodal itu tidak bisa minum Apa? Dan kau memanggil dirimu pria? Hmm Itu tidak benar Aku peminum yang baik Mungkin aku terlihat tidak menyukainya Tapi saat aku di militer Mereka memberiku izin karena keahlian minumku Apa kau ini bercanda? Militer tidak melakukan itu Hahaha Ya ampun, kau tidak apa-apa kan Hodal? Tapi dia itu kan cuma minum satu teguk saja Aku akan membuat nayang bahagia seumur hidupnya Ya ampun, Hodal Nah, ayah Aku akan membuatmu bahagia sayang Ya begitulah ayahmu Ibu, ibu menangis Oh tidak Hanya debu masuk ke mata ibu sepertinya tadi Ayah Ayah ada di mana? Wah Kue apa itu? Hah Hari ini hari ulang tahun ayah Ah Ya ampun Ibu tidak percaya kalau ibu melupakannya Tapi kemana ayah pergi? Eh, ayah kan ada di halaman depan Hmm Ayah tidak ada kak Kalian tunggulah di sini Ibu akan mencari ayah kalian Kami ikut juga Pergi kemana ya ayah kalian? Itu ayah Ayah Sayang Ya ampun Sayang Apa yang kau lakukan di sini? Ayo bangun Sayang Eh, anak-anak Ayah ingin memasakkan kalian sup ikan Jadi ayah pergi ke toko Hari ini sudah gelap Tapi maafkan aku sayang Tidak perlu minta maaf lagi Kau tidak tahu bagaimana bahagianya aku karenamu dan anak-anak Sayang Ayah Tapi aku akan lebih bahagia jika kau mengurangi minummu ayah Baiklah aku tahu perasaanmu Aku akan berusaha ya Eh, aku lapar Aku juga Aku juga Kalian lapar ya Ayo pulang Ayah akan membuatkan sup yang paling enak untuk kalian Eh Ibu, bisakah kita makan mie saja? Masakan ayah sedikit Jangan khawatir Nanti ibu yang buat sup ikannya ya Kita makan ya Apa kabar nak? Kau akan dapat masalah kalau membawa uang di sini Jadi bisa berikan uangnya pada aku Kau harus mendengarkan orang tua Baiklah Terima kasih Bapak dengar ada beberapa orang jahat berkeliaran di sekitar sekolah belakangan ini Para guru perhatikan anak-anak dalam perjalanan ke sekolah dan juga dalam perjalanan pulang mereka Ya benar Daudal bertemu dengan orang jahatnya kemarin Dia kehilangan semua uangnya Orang macam apa yang mengambil uang dari anak-anak? Coklatku sama sekali belum aku gigit Aku tahu itu akan terjadi Apa? Oh Kalian lihat ini Aku sudah belajar taekwondo sejak bulan lalu Wah sepatuku Wow sepatumu lebih mengerikan dari tendanganmu Aku sangat khawatir sampai aku tidak bisa keluar dan jalan-jalan Dasar penjahat Aku tidak akan memaafkan mereka karena mengambil uang dari anak-anak Kebanyakan anak-anak SD yang melewati jalan ini kalau pulang Sebentar lagi waktunya pulang sekolah Ayo kita siap-siap sekarang Mengambil uang dari anak-anak mudah sekali Tapi bagaimana kalau kita nanti ditangkap polisi bos Jangan teroboh kalau bertindak Oh bos ada yang datang Halo anak kecil Apa kita bisa bicara sebentar? Maaf Cuma sebentar saja ayolah Apa yang kau lakukan dengan tasmu? Jadu aku pinjamkan uangku pada orang yang di jalan itu Orang-orang yang meminjam uang darimu siapa? Aku tidak kenal mereka tapi mereka terus bilang pinjam uang dariku Aku tidak bisa menolak dan kuberikan pada mereka Jadi kau mengalami apa yang dialami dodo Jadikan orang jahat Aku tidak akan biarkan mereka melakukan ini Hodul Coy Lama tidak bertemu ya Sudah lama kita tidak bertemu bukan? Ya aku tidak bisa ingat kapan terakhir kita bertemu Kau pulang dari kantor lebih cepat hari ini Bagaimana kalau kita makan bersama? Maaf aku tidak bisa Aku sangat sibuk hari ini Jadi aku harus segera pulang sekarang Benarkah? Wow jadi kau memang benar-benar banyak perubah sejak kau bertemu Naniang Dan kau menikah dengannya Ya itulah hidup Padahal kau sangat terkenal bisa membuat orang lain takut dengan tatapanmu saat kita SMA ya Ya ampun semua itu kan cuma cerita lama Jadi apakah kau sekarang bahagia? Tentu saja bahagia Dengan istriku dan tiga anakku Hidupku jadi terasa lebih baik Itu keren Ya kita kan sudah lama tidak bertemu Ayo kita minum Baiklah kalau begitu satu gelas saja ya Halo nak Ayo cepat kemari Aku tahu kau pasti ingin pergi menemui teman-temanmu bukan? Apa kau bawa uang sekarang? Astaga Orang-orang ini adalah orang jahat yang mengambil uangnya doldol Hei serahkan semua uang yang kau bawa Iya uang Ayo cepat sebelum polisi muncul Hei kau ini jangan sebut-sebut polisi Jadi kalian orang-orang jahat ya? Aku tidak akan memberikan uangku Hehehe Teh! Won! Ya ampun itu taekwondo Hei kau mau kemana? Aku tidak bisa berkerja sama dengannya Tidak bisa Hei kau anak pemberani Jangan lakukan itu Nanti kau bisa terluka Nanti kau hubungi ya Jaga dirimu baik-baik ya Seharusnya kau tidak membahas masa lalu Kalau kau hidup seperti ini lagi Menyombongkan perkelahianmu Aku tidak mau bertemu denganmu lagi Nanhyang Bukan aku yang memulainya Mereka duluan bukan aku Apa kau tahu apa yang sangat aku inginkan? Hidup normal Punya keluarga yang bahagia dan membesarkan anak-anak kita Tapi kalau kau tidak bisa hidup seperti itu Aku harus melupakan impianku Baiklah Nanhyang tidak boleh melupakan impiannya karena aku Aku akan berubah Aku tidak akan berkelahi lagi Aku berjanji Baiklah aku akan mewujudkan impian ini dan hidup dengan baik Jadu! Jadu! Apa? Ada apa? Ibu menyuruh mau mencari Baby kenapa kau ada disini? Aku tidak tahu dari mana bagaimana aku bisa menemukannya Baby suka pergi ke taman bermain Kau bisa pergi ke sana mencarinya? Aku lihat semuanya Apa yang ada di kantungmu? Uang? Ibu memberiku untuk beli es krim Kalau kau pinjamkan uangnya Aku akan belikan es krim untukmu, nak Bapak mau pinjam uangnya tidak boleh Aku bahkan tidak boleh pinjamkan uang ke kakakku Aku tidak akan pinjamkan uang kepada siapapun Kau tahu kami ini sangat menakutkan, ha? Kami ini lebih menakutkan daripada yang kau duga, nak Tidak! Dasar payah Kau harus mendengarkan orang tua Aduh! Peraninya kau menggigit tanganku Berhenti! Kau ini siapa? Jangan ganggu adikku, atau kalian akan dapat masalah Apa-apa ini? Apa kalian bersaudara? Keluarga macam apa yang suka menggigit orang? Kau menggigit bosku dua kali Baiklah, aku tidak tahan lagi anak-anak payah Aku sudah bilang kalian akan dapat masalah Beraninya kau bicara begitu pada orang tua, ya? Memangnya kau ini mau apa, ha? Aku akan beritahu ayahku Ayah! Apa ayah pikir ayah akan baik-baik saja? Kalau ayah membuat maja ayah seperti itu? Apa sebaiknya aku beritahu ibu saja dan bukannya ayah, ya? Kau memberitahu ayahmu? Iya! Ayahku itu besar sekali dan kuat! Baby, jangan melebih-lebihkan Oh, Baby, apa kau yakin akan memberitahu ayahmu, ha? Aku belum pernah melihat mereka Hehehe Baiklah, ini adalah peringatan terakhir Serahkan semua uangmu Sekarang bagaimana ini? Anak-anak, sedang apa kalian di sini? Ayah! Apakah itu ayah kalian? Hahaha Kau bilang tadi ayahmu besar sekali dan juga kuat Silahkan saja, beritahu ayah kalian cepat! Hahaha Hei pak, kami tidak melakukan apa-apa Tapi, kalau kau menantang, kami akan segera bertindak Apa kau dengar aku? Eh, kau mau pergi sekarang? Berhenti dulu pak! Hei, dia benar-benar polos Kau bisa muncul di sini tapi jangan pergi begitu saja Jadu, Baby, sekarang tutup mata kalian dan jangan melihat ke belakang Apa yang akan dilakukan ayah? Aku tidak tahu apakah kau punya uang, tapi kau harus bayar kami sekarang Eh, walaupun kalian masih kekanak-kanakan, kalian tidak boleh mengganggu anak-anak ya Apa? Kau mengajari kami ya? Maaf, tidak ada waktu untuk mendengarkan Dulu aku sama seperti kalian, tidak dewasa Tapi aku tidak mirip kalian Ayo kita selesaikan dengan cepat Sebagai balasannya mengganggu anak-anakku Kalianlah yang harus memberiku uang sekarang Aku tidak pernah melihat ayah seperti ini Jadu, apa kau melihat semuanya? Tolong, jangan ceritakan ini pada ibu ya Ibu, ayah sudah pulang Aku juga sudah pulang Jadu, kau sudah temukan baby Apa yang kau lakukan sebelumnya? Apa kau sudah temukan adikmu? Itu Sudahlah bu, mereka tadi itu bersama ayah Apa ayah pergi makan-makan lagi? Ya, sedikit saja kok Apa yang ayah lakukan pada anak yang sedang mencari adiknya? Apa yang telah kalian lakukan? Ibu pikir kalian dalam kesulitan Apa kalian tahu betapa khawatirnya ibu? Apa kau tahu apa yang sangat aku inginkan? Aku ingin hidup normal Punya keluarga yang bahagia dan membesarkan anak-anak kita Tapi kalau kau tidak bisa hidup seperti itu, aku harus memakan impianku Jadi, apa kau bahagia sekarang? Ya, tentu saja bahagia Itu keren Kita sudah lama tidak bertemu Ayo kita minum sekarang ya Tidak satupun di rumah ini yang bisa membuat ibu merasa tenang Aku akan merasa lebih baik setelah masalah ini dilupakan, sorry Aku bahagia Aku bahagia sekali Apa kalian pikir ibu ingin hidup seperti ini? Kita harus saling benar untuk hidup lebih baik Itu gunanya keluarga, kan? Di hari itu aku menyadarinya untuk pertama kali Meskipun anggota keluarga aku sering sekali bertengkar Ada ibu dan ayah yang selalu kuat bersama kami Yang akan selalu menjaga kami Kalau kalian tidak mendengarkan ibu Mulai saat ini kalian akan didenda 10 ribu setiap orang Mengerti? Pelanggan 121 Apa aku bisa menukar koin dengan uang kertas? Kau bisa menukar di sana, tapi aku akan bantu dengan cepat ya Apakah kau membawa uang ini sendiri ya? Iya, aku sendirian Wow, hebat Ternyata kau ini anak yang kuat Dan kau juga rajin menabung Terima kasih, tapi aku tidak berbuat banyak kok Ini semua berkat ayahku Aku tidak pernah membayangkan bisa mendapatkan denda sebanyak itu Hehehe Ayah Ya Kau yang memberikan itu kan, Noronji Sudah ku duga ini akan terjadi Ternyata benar ayah merokok lagi Tidak anak-anak ayah serius Ayah paham Masukkan denda 100 won Ayah sudah membayar denda lebih dari 1000 won hari ini Ayah yang bilang, akan memberikan kami 100 won untuk setiap rokok yang ayah hisap Ayahku sudah membayar denda sebanyak itu Lalu dengan uang itu, aku akan tabung uang dendanya dan membeli rumah Hehehe, tapi sebaiknya ayahmu berhenti merokok Jangan ceritakan kesat sedih seperti itu Maaf, kalau begitu kau mau menukar koin berapa? Pokoknya aku mau tukar yang besar Yang besar? Apa? Aku mau 5000 won uang kertas Hehehe Halo pak, aku mau ini, 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 itu, itu, ini, itu Berikan aku semuanya Jadu Minggi, mau les ya? Iya sekolah piano kau sedang apa di sini? Hehehe Minggi, kalau kau mau pilih saja Tidak usah ragu-ragu dan kau tidak usah pikirkan uangnya Wah Minggi, kalau ayahmu bilang dia akan berhenti merokok Pastikan kau membuat denda Nah, ini dia Wah, apa kira-kira aku bisa menghabiskannya hari ini? Bolehkah aku beli satu makanan kenyal? Apa satu itu cukup untukmu? Sebaiknya kau ambil tiga Aku yang bayar Aduh, kenapa kau bilang kau akan membayar denda ya? Kau terlalu percaya diri untuk berhenti merokok Tidak semudah itu untuk berhenti dalam sekali Setiap tahun kau selalu bilang mau berhenti merokok Tidak pernah berhasil kan? Itu menyakiti harga diriku Baiklah, aku benar-benar akan berhenti merokok Aku tidak mampu membeli rokok lagi Halo, selamat siang Kau lagi? Lihat, celengan ini lebih besar dari yang kemarin kan? Sepertinya ayahmu gagal berhenti merokok ya? Iya Maaf, hari ini ada banyak pelanggan Silahkan ambil nomor urut dan tunggu giliranmu ya Iya Si manus jadu, si lincah jadu Astaga Biar aku ambilkan ya Apa itu? Itu foto hantu Kenapa ada foto hantu di kotak rokok itu? Hantu? Ini manusia Biasanya ada foto-foto mengerikan seperti ini Di kotak rokok yang seperti ini Dan akan menunjukkan hal yang bisa terjadi pada kita Kalau kita sering merokok Karena merokok itu tidak baik untuk kita Apa itu mengerikan? Nah, itulah sebabnya nak Kalau kita tidak boleh merokok Kenapa manusia bisa sangat menakutkan? Aku benar-benar harus berhenti merokok Sebelum menjadi seperti ini Tidak, aku tidak boleh membuat ayahku jadi seperti itu Ibu, Mimi, Baby, Durungji Cepat berkumpul Semuanya dengarkan aku Kita harus membuat ayah berhenti merokok sekarang juga Maksudmu ayah merokok lagi? Kapan kita memberitahunya? Kalian tidak boleh menyerah Ibu, Mbak Ini adalah masa depan ayah Kalau ayah tidak berhenti merokok Ayah akan jadi seperti gambar ini Maksudmu itu bagus Tapi ibu sudah mencoba banyak cara Dan tetap saja gagal membuat ayahmu berhenti merokok Jadi tidak mungkin Kalau begitu, kita harus berusaha lebih keras Kita harus berusaha Kita harus menghentikannya Pokoknya, ayah harus berhenti merokok Apa kalian semua mengerti? Iya, Kak Semuanya Ayah di sini Apa itu? Ini adalah foto masa depan ayah Apa? Masa depan ayah? Semuanya, cepat geledah baju ayah Ayah hanya merokok sekali Ini 500 won Ayah berikan denda 500 won Jadi, bebaskan ayah Tidak akan Berhenti merokok itu lebih penting Berhenti merokok Anak-anak, tolong tenang Biarkan ayah ganti baju dulu ya Baru kita bicara Ah, ayah kenyang sekarang Ayah mau kemana lagi? Ke halaman sebentar Kami akan ikut Eh, ayah di sini untuk merokok kan? Eh, di mana ayah? Apa? Ayah pergi Eh, ayah di sini Ayah, aku mau ayah buang air besar dengan pintu terbuka Kalau buang air besar, ayah sambil merokok kan? Ayah mau kemana? Tidurlah dengan kami, ayah Kali ini tolonglah berhenti merokok ya Ayah ke kantornya sekarang bawa Durungji ya Apa? Bagaimana ayah bisa membawanya ke kantor? Itu tidak mungkin Durungji akan mengawasi ayah di kantor kalau ayah merokok Sayang, ayah terlalu lelah untuk merokok lagi Kali ini ayah benar-benar akan berhenti merokok Percayalah Ayah yakin Baiklah, kalau begitu berjanjilah untuk tidak merokok sebagai kepala keluarga Dan aku tidak akan menyuruh Durungji mengikuti ayah Ayah janji, ayah bersumpah Hmm, sekarang aku mau merokok untuk terakhir kalinya Eh, Noronji, sedang apa kau di sini? Sudah aku duga Ya, benar Begitu juga dengan ibu Katamu kau tidak akan mengawasiku lagi Kata ayah, ayah tidak akan merokok Kami mengikutimu untuk berjaga-jaga Ibu sudah tidak tahan Pokoknya, ayah jangan coba-coba merokok lagi Ayah juga sudah tidak tahan Apa yang akan kalian lakukan kalau ayah terus merokok? Mengusir ayah? Begitu ya? Selamat tetang di perkema neraka Kalau kau ingin beristirahat Di rumah setelah bekerja, berhentilah merokok Kalau kau tidak bisa berhenti Kau harus mengikuti perkema neraka selama sisa hidupmu Apa kau mengerti? Kali ini, ayah pasti akan berhenti merokok Ibu bangga padamu, Jadu Kau melakukan hal yang tidak bisa dilakukan Kalau ibu benar-benar berpikir seperti itu Tolong naikkan uang jajaanku ya, Bu Sebaiknya kau berhenti bicara dan sekarang tidur, Jadu Halo? Ya, ada apa? Apa? Apa maksudmu dia dikeluarkan? Dikeluarkan? Suamimu merokok di perkema han Tidak ada pilihan lain selain mengeluarkannya Itu tidak masuk akal Katamu kau memantau dengan ketatan ga tidak bisa merokok Tapi ini nyatanya bagaimana? Itu memang benar Tapi untuk kasus suamimu itu Haaaa Apa ketatamu? Mungkin suamimu tidak akan berhenti merokok Maaf, aku harus pergi sekarang Selamat siang Astaga, hanya sisa satu, aku tidak bisa membelinya Eh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Berikutnya, apa yang bisa saya bantu, Pak? Ya, ini Hanya ini saja? Ya, itu saja Oh Kalau tidak salah, kau istrinya Yong Sik, ya? Ya, benar Apa kabar? Kau adalah ayahnya Jadu, kan? Senang bertemu denganmu Oh ya, ngomong-ngomong sedang apa kau ada di sini? Ya, aku bekerja paruh waktu di sini Benarkah? Suamimu kan kerja di perusahaan besar Kenapa kau kerja di sini? Haa, kau belum tahu ya Dia terbaring di rumah sakit Saat ini Dia sedang menderita kanker paru-paru Apa? Kanker paru-paru? Ya, itu terjadi begitu saja Seharusnya dia berhenti merokok Jadi aku tidak punya pilihan lain Selain melakukan sesuatu untuk bertahan hidup Anak-anakku harus sekolah, kan? Permisi Kau mau melakukan transaksi atau tidak? Haa, iya, maaf, Pak Totalnya 4.500 won Silakan, Pak, bayar di sini Haa? Aku tidak menyangka Yongsik jauh lebih muda dariku Bagaimana ini bisa terjadi, ya? Masih muda, sudah terkena kanker Aku tidak punya pilihan Selain melakukan sesuatu untuk bertahan hidup Anak-anakku kan harus sekolah Halo, selamat siang Oh, kau di sini, Jadu Wow, celenganmu penuh lagi, ya? Kau tahu? Para ayah tidak bisa berhenti merokok Begitu juga ayahku Apa maksudmu bilang seperti itu? Celengan ini bukan untuk uang denda merokok Sebenarnya, ayahku sudah tidak merokok Dan ini adalah denda ayahku Karena ayahku mencuri keripik coklat Tolong seperti biasa, ya Berikan aku uang besar Hai, Jadu, aku datang Hai, Minggi, ayo masuklah Halo, Minggi Oh, Jadu, siapa itu? Apa itu teman ayahmu? Aku sudah mendengarnya itu akhir-akhir ini Minggi, dia itu adalah ayahku Apa? Sebentar lagi kita akan makan malam Berhentilah makan camilan, ya? Aku mau ini karena aku tidak merokokkan sekarang Ayahku terlihat sehat dan baik, kan? Ah, iya Dia seperti orang lain Aku senang ayah berhenti merokok Tidak bau rokok lagi Aku akan memaafkan ayah Kalau ayah menciumku Aku berharap para ayah mau berhenti merokok Dan semua ayah akan menjadi sehat Kau mau mengurus ayah-ayah yang lain juga? Ibu kan sangat mengenalku Apa maksudmu itu? Ah, bukan apa-apa Ah! 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 Ah!